bismillahirrahmanirrahim selamat datang teman-teman di video kali ini di channel ramadhan mataharu di video kali ini saya mau membahas tentang pixel facebook ya jadi kemarin tuh banyak yang komen di video ini di cara memasang facebook pixel di landing page wordpress jadi tuh banyak yang komen karena ada perubahan gitu di sisi facebooknya sendiri ada perubahan jadi gak ada tombol download kalau disini kan dulu ada tombol downloadnya di event managernya ini banyak yang komen katanya gak ada gitu saya mau update jadi emang di sisi event managernya udah gak ada ya jadi misalkan kita mau pasang pixelnya kita coba masuk ke sini terus kita gunakan partner kita pakai wordpress ya biasanya tuh dulu disini ada tombol downloadnya ini sekarang gak ada ya ini gak ada ini kalau kita lanjut pun gak ada ya ini 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 kita mau pakai cara lain gitu nah kita masuk ke wordpress kita kita install plugin secara manual gitu ya kita klik plugin kita masuk ke menu plugin terus kita klik add new nah disini nanti kita tinggal masukin id dari pixelnya ini doang nanti lebih gampang lah jadi lebih gampang nah kalau udah sampai disini ini kita klik kita cari pixel gitu nanti akan muncul banyak pilihan nah biasanya biasanya itu kita pakai yang ini kalau pakai woocommerce atau biasanya kita pakai bentar ini nah ini tapi kalau pakai yang ini agak ribet karena apa ya harus terus konekin juga ke facebook kita gitu jadi kita nggak usah yang ribet ribet kita pakai yang simple aja kita pakai id nya aja jadi kita install yang ini pixel cafe ini ini teman-teman perhatiin ya jadi logonya kuning pixel cafe in by ad espresso gitu kita install nanti kita langsung masukin id pixel kita disitu gitu jangan lupa teman-teman buat install ini juga pixel helper nanti saya kasih saya kasih tau caranya nah ini udah selesai kita activate oke kita tunggu nah disini udah selesai kita activate nah kita langsung setup now nah disini teman-teman nah disini ada bentar ada insert your pixel id nah insert your pixel id ini bisa teman-teman dapatkan dari sini nah ini 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 ya pixel misalkan pixel beli parfum nusantara id-nya ini teman-teman tinggal copy aja nih ini kita copy terus kita masukkan kesini terus kita save ini save oke nah ini kan udah centang hijau nih ya nah udah centang hijau kayak gini terus kita enable gitu kita enable terus habis itu kita save lagi ini oh udah save otomatis ya sekarang ya kalau dulu kita harus save manual tapi sekarang udah save otomatis terus kita coba cek apakah udah terpasang pixelnya atau belum gitu masih belum kita coba reload kita coba reload masih belum juga apakah ada yang salah bentar server set no custom audience kita coba sekali lagi kita refresh kita refresh tetap gak muncul ya bentar ini on ini on kita uji peristiwa kita uji peristiwa kita uji peristiwa kita masukkan url situsnya nah ini temen 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 ini udah masuk nih ya page view terus advanced event dan lain-lain jadi ini udah udah masuk ya pixelnya udah ter detect gitu disini juga diproses nih page view gitu ya nah ini kita close aja ini kita close aja nah kayak gini temen temen jadi ini kalau pakai pixel cafe ini ya kalau pakai plug-in pixel cafe ini nah kalau temen temen juga mau pakai cara manual juga bisa tinggal ditambahin di headnya di head dari timnya itu sendiri gitu jadi bentar saya restart ya eh salah 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 pekan disitu kita masuk ke appearance terus time editor kita masukin kodenya secara manual temen temen kita lanjutkan penyiapan terhubung nah kita install kode secara manual kita copy dulu kodenya ini tadi udah i understand ini tadi udah kita install lewat pixel cafe ini ya bentar kita matiin dulu biar nanti kita bisa lihat perbedaannya gitu dari cara manual atau pakai plug-in kita masuk dulu coba ini udah gak terdetect kita coba masuk ke team kita masukkan inject kodenya di header nya team itu sendiri ya kita masuk team editor yang luar experience terus team editor nah kita pastiin ini tuh team yang kita pakai gitu ini kan ada beberapa tim nah kebetulan yang saya pakai ini 2021 gitu nah kita langsung masuk ke header kita cari header 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 oh gak deh sebentar oh ini team header nih team header nih ya pastiin team header nanti kalau salah gak bisa detect gitu nah disini ini kan ada banyak kode nih nah pasti kalian bingung kan ini kodenya apa tapi kalian gak usah gak usah pikirin kalian masuk aja di sini di head ini kan ada head head ini akhir dari kodenya tuh disini disini tutup ini nah kita masukin kodenya dimana disini kita enter aja gak apa-apa ntar dua kali gak apa-apa terus kita paste kode ini kita copy dulu salin kode terus kita paste disini nah disini nih script function ini ini pixel facebook ini ini pixel facebook jadi ini id nya id pixel nya tadi kayak gitu ya page view script nah pokoknya pastiin di atas kode ini buka kurung garis miring head tutup kurung gitu ini penutup dari kode head gitu jadi jangan sampai di bawah sini jangan sampai di atas ini misalkan disini di atas ini ini pasti nanti gak kedetect jadi harus di dalam di dalam head nya gitu terus kita update file nah ini udah selesai teman-teman kita udah masukin kode pixel kita di head nya tim kita gitu kita coba lagi refresh ntar 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 ini kita coba dari sini aja kita coba uji peristiwa hapus aktivitas oke kita coba ke situs web nah ini kalau tadi kan 3 ya teman-teman nah ini cuma 2 doang ini perbedaan cara manual inject kodenya di team kita di header team kita sama pakai plugin ada kelemahan kelebihannya masing-masing sih kalau di inject lewat team ini nanti kalau misalkan team itu ada update ada update team nya itu otomatis script ini bakal dihapus gitu jadi nanti teman-teman bakal masukin lagi gitu jadi kalau misalkan ada update-an team baru teman-teman harus masukin lagi ke head nya team yang teman-teman pakai gitu jadi itu terus kalau ada update-an dari team gitu nah kalau pakai plugin itu enggak kita otomatis jadi walaupun ada update team update wordpress update plugin itu tetap si pixel nya tetap tertanam di website kita kayak gitu kita coba ini kan udah teman-teman ya ini udah masuk kita close aja jadi ini teman-teman versi baru dari cara masang pixel di landing page atau website kita jadi teman-teman silahkan pakai yang mana seenaknya teman-teman se apa ya teman-teman pilih ya yang menurut teman-teman itu enak dan gampang gitu kalau menurut saya sih pakai plugin lebih simple gitu ya oke teman-teman itu aja di video kali ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ini nanti juga saya update kalau misalkan ada yang lihat video ini lagi saya update disini biar langsung ke video yang ini jadi teman-teman bisa ada update materi dari pixel gitu jangan lupa teman-teman buat subscribe like videonya kalian memang bantu dan juga share videonya ke teman-teman yang lain ke teman-teman kalian gitu biar banyak orang lebih ngerti tentang facebook ads gitu nah kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang facebook ads atau mungkin digital marketing lainnya teman-teman bisa masuk ke diwantarakademy.com nah disini ini platform yang saya buat ini ada banyak ini adalah kumpulan-kumpulan kursus atau kelas online yang teman-teman bisa daftar gitu teman-teman bisa pelajari ini disini ada belajar mengambil landing page list building marketing whatsapp marketing ada juga facebook ads gitu jadi di materi facebook ads ini sangat lengkap banget mulai dari step awal sampai step akhir gitu itu tuh bener-bener runtut banget gitu jadi kalau teman-teman belajar dari sini tuh bener-bener step by step gitu jadi kayak ada apa ya kurikulumnya gitu teman-teman kalau teman-teman belajarnya di facebook kan kadang loncat-loncat gitu kan ya nah kalau disini tuh bener-bener runtut dan terstruktur gitu jadi semua materi disini tuh udah apa ya dipaparkan oleh mentor-mentor yang emang berpengalaman gitu nah teman-teman bisa daftar disini bisa daftar kelasnya dan bisa beli kelasnya disini oke teman-teman mungkin itu aja sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh